Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NHKorindo Sekuritas. Hari ini kami akan memaparkan mengenai salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Mandiri Mineral Perkasa TBK dengan kode emiten NPEI. Nah, untuk company profile-an sendiri, PT Mandiri Mineral Perkasa TBK didirikan tahun 2018 bergerak di bidang jasa kontraktor nikel terintegrasi. Perseroan menawarkan jasa penambangan nikel yang terintegrasi dari eksplorasi pencarian sumber daya dan cadangan nikel, penambangan, lab preparasi, dan sampai dengan pengaturan penjualan sampai dengan pabrik peleburan nikel. Perseroan melayani empat izin usaha pertambangan yang berlokasi di Sulawesi, diantaranya yaitu PT Adikartiko Pratama, PT Masemkodale, PT Metamineral Peradana, dan PT Surya Lintas Gemilang. Oke, untuk struktur IPO-nya, emiten ini menawarkan 150 juta lembar saham, di mana persentase IPO-nya yaitu sebesar 0,73% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum, dengan nilai nominal sebesar 2 rupiah per lembar, dan harga penawarannya itu pada kisaran 132 rupiah sampai 142 rupiah per lembar. Ada pun nilai IPO yang akan didapat dari emiten ini sebesar maksimal 134 miliar 900 juta rupiah. Penjamin emisinya diantaranya itu Victoria Securitas Indonesia dan Surya Fajar Securitas. Oke, untuk jadwal IPO-nya, perkiraan masa penawaran awal pada tanggal 20-30 Mei 2022. Untuk perkiraan tanggal efektif, yaitu 7 Juni 2022. Perkiraan masa penawaran umum pada tanggal 8-10 Juni 2022. Perkiraan tanggal penjatahan, yaitu 10 Juni 2022. Perkiraan tanggal distribusi saham, yaitu 13 Juni 2022. Dan perkiraan tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia, yaitu 14 Juni 2022. Selain menawarkan saham, emiten ini juga menawarkan waran seri 1, di mana jumlah waran yang ditawarkan sebanyak 4.750.000.000 waran seri 1, dengan persentase 3,65% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh. Ada pun rasio warannya, yaitu setiap satu saham baru mendapatkan 5 waran seri 1, dengan nilai nominal 2 rupiah. Dan pelaksanaan waran ini dilaksanakan, yaitu pada tanggal 14 Desember 2022 hingga 13 Juni 2024. Oke, untuk dana IPO ini akan digunakan oleh emiten 100% sebagai modal kerja, yaitu diantaranya pembelian spare part alat-alat berat, pembelian bahan bakar untuk alat-alat berat, pembayaran tenaga kerja karyawan, serta sewa alat berat dalam jangka pendek. Competitive advantage dari perusahaan ini, pertama itu jasa penambang nikel yang terintegrasi pelayanan dari hulu ke hilir. Kemudian emiten ini juga sebagai penambangan nikel dengan biaya produksi yang rendah. Didukung oleh manajemen dan tim operasional yang berpengalaman, emiten ini juga memiliki komitmen yang kuat terhadap good mining practice, memiliki perizinan dan sertifikasi dalam bidang penambangan nikel, serta menggunakan merek alat berat ternama dan umur alat berat yang tergolong baru. Dokter faktor risikonya ada empat, pertama itu risiko utama, yaitu risiko pemutusan kontrak dari pemberi kerja. Kemudian ada risiko usaha, diantaranya risiko fluktuasi harga nikel, risiko persaingan usaha, risiko terkait tenaga kerja, risiko terkait lingkungan hidup, risiko cuaca, bencana alam, dan kecelakaan. Kemudian yang ketiga ada risiko umum, diantaranya kondisi perekonomian global, kondisi sosial dan politik di Indonesia, gugatan hukum, serta perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah. Kemudian juga ada risiko bagi investor, diantaranya kondisi pasar modal Indonesia yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham, risiko fluktuasi harga saham, dan risiko pembagian dividen. Oke, untuk key financial highlights, di sini ada neraca keuangan, di mana kita lihat dari tahun 2019 hingga tahun 2021, dari jumlah asetnya meningkat, dari jumlah liabilitasnya juga meningkat, dan ekuitasnya juga meningkat. Nah, untuk rasio-rasio yang sendiri, kita bisa lihat di sini liabilities per aset dari emitan ini sebesar 3,91%. Kemudian ada rasio liabilities per equity sebesar 4,07%, DSCR sebesar 58,11 kali. Untuk pertumbuhan aset liabilities dan equity-nya masing-masing, yaitu 1.859,27%, 2.211,43%, dan 2.287,77%. Untuk key financial highlights yang kedua, yaitu ada laporan labar ugi. Di sini kita melihat dari tahun 2019 hingga 2021, pendapatan perseroan meningkat, kemudian juga laba kotornya meningkat, dan laba bersihnya sendiri, untuk tiap tahunnya dari 2019 hingga 2021, naik cukup signifikan. Nah, kita bisa lihat dari rasio-rasionya, pertama itu ada gross profit margin atau GPM sebesar 32,24%, EBITDA margin sebesar 30,34%, return on assets dan return on equity masing-masing sebesar 10,57% dan 11%, untuk pertumbuhan revenue-nya tercatat 322,57%, dan gross profit growth-nya sebesar 211,31%. Oke, sekian paparan hari ini. Terima kasih.